Bismillahirrahmanirrahim Kali ini kamu bertemu dengan video pembelajaran yang paling mudah dan senang yaitu IPS Topik bahasan kali ini adalah kedatangan bangsa barat ke Indonesia Bangsa-bangsa barat yang datang ke Indonesia pada masa penjajahan adalah Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda merupakan negara yang paling lama menjajah Indonesia Kedatangan bangsa Portugis Pada tahun 1486 dipimpin Bartholomew Dias Tahun 1511 pimpinan Alfonso Dabekirki Tahun 1512 Antenia de Abreu dan Pransis Seserau berhasil sampai di Maluku Ekspedisi bangsa Inggris dengan persentuan dagang milik Inggris yaitu EAC East Indian Company Pengaruhnya di Nusantara tidak terlalu banyak Disebabkan EAC terdesak oleh Belanda sehingga Inggris menyingkir ke India, Asia Selatan, dan Asia Timur Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta Atau yang sekarang namanya Jakarta Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas POC Seorang pelaut Belanda, Cornelis de Houtman, memimpin ekspedisi ke Indonesia Pada tahun 1595 Armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika Selanjutnya terus menuju arah timur melewati samudera India Pada tahun 1596 Armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat di antara banyaknya pedagang Belanda Pada tahun 1602 didirikan Pireligne Os Indische Company atau POC Yang merupakan merger atau penggabungan dari beberapa perusahaan dagang Belanda Gubernur Jenderal pertama POC, Peter Booth Mendirikan pusat perdagangan POC di Ambon, Maluku Kemudian dipindahkan ke Jayakarta atau Jakarta Karena POC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan Belanda ingin menyingkirkan saingan yaitu Portugis di Malaka Pangeran Jayawikarta yaitu penguasa bagian wilayah Banten Memberi izin kepada POC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta Juga memberi izin pindirian kantor dagang kepada EIC Inggris Kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayawikarta Gubernur Jenderal POC, Jan Peterson Kun Berusaha agar Kerajaan Banten memecat Pangeran Jayawikarta Karena terlalu terbuka memberi peluang kepada bangsa lain Dan berhasil Sehingga POC menikmati keleluasaan dan kelonggaran Yang diberikan penguasa Banten Jayakarta oleh POC diubah namanya menjadi Batavia Pengaruh ekonomi POC semakin kuat dengan dimilikinya Hak Monopoli Perdagangan Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Pada perkembangan kolonialisme dan imperialisme Barat Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang merugikan bangsa Indonesia Akibatnya akhirnya bangsa Indonesia melakukan perlawanan untuk mengusir penjajah Pengaruh monopoli dalam perdagangan Tanaman cengke merupakan salah satu produk yang dimonopoli bangsa Barat saat menjajah Indonesia Monopoli perdagangan jelas merugikan rakyat Tentunya daya tawarnya dari mereka sangat rendah Sehingga kemudian berubah hubungannya menjadi penguasaan atau penjajahan Atau kolonialisme atau imperialisme Bangsa Belanda yang di Indonesia walaupun jauh lokasinya dengan kerajaan Belanda di Eropa Tapi POC dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang menjalankan tugas pemerintahan di daerah-daerah jajahan Dan mempunyai hak oktroy Hak istimewa Isi hak oktroy 1. Hak mencetak uang 2. Hak memiliki angkatan berang 3. Hak memerintah daerah yang diduduki 4. Hak melakukan perjanjian dengan raja-raja 5. Hak memonopoli perdagangan rempah-rempah Monopoli adalah penguasaan pasar yang dilakukan oleh satu atau sedikit perusahaan Pada awalnya POC meminta keistimewaan hak-hak dagang Kemudian berkembang menjadi penguasaan pasar Dan monopoli perdagangan yang sangat menguntungkan Karena mereka dapat menentukan harga beli dan harga jual Rakyat menjual kepada POC harganya sangat turun Sebaliknya POC menjualnya kembali di Eropa dengan harga yang sangat tinggi Belanda terus berusaha untuk menandatangi kontrak monopoli dengan berbagai cara Di antara dengan menerapkan politik adu domba Atau dikenal dengan divided impera Adu domba antara kerajaan Bahkan masuk ke dalam konflik internal Ketika terjadi konflik pertentangan Belanda mendukung salah satu kerajaan yang berperang Setelah ada kemenangan Maka Belanda akan meminta balas jasa Dengan politik depan ed impera Ketika usai perang Belanda biasanya meminta imbalan Berupa monopoli perdagangan Atau penguasaan Atas beberapa lahan atau daerah POC membeli hasil bumi rakyat Indonesia Dengan harga yang sangat rendah Padahal apabila rakyat menjual kepada perdagangan lain Harganya bisa jauh lebih tinggi POC terus mempersiapkan penguasaan dengan cara perang militer Dengan tokoh-tokoh Para gubernur jenderalnya Melakukan dasar-dasar perang dengan militer Atau politik ekspansi POC itu Kemudian POC mengalami kebangkrutan Pada akhir abad 18 Yang disebabkan oleh korupsi Dan manajemen perusahaan yang kurang baik Akhirnya Tanggal 13 Desember 1799 POC dibubarkan Mulai tanggal 1 Januari 1800 Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda Atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda Jawablah soal-soal berikut Dengan cara menulis pada nomor jawaban Huruf A, B, C, atau D Sesuai dengan jawaban kamu Panah airku Tidak kulupakan Kan terkenal Selama hidupku Biarpun saya pergi jauh Tidakkan hilang dari kau Tanahku yang ku cintai Apabila penulisan jawaban selesai Maka periksalah jawaban soal tersebut Dengan mencoret jawaban yang salah Dan memberi skor 1 pada jawaban yang benar Lalu jumlahkan seluruh skor tersebut Itulah skor murni kamu Karena telah mengerjakan soal-soal secara jujur Berikut ini kunci jawaban soal-soal tersebut Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton